Papua Barat memang memiliki segudang potensi pariwisata yang menarik untuk dijelajahi, seperti Bukit Kumbri menjadi satu di antara spot favorit wisata Papua Barat yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dari atas bukit ini, traveler akan disuguhkan dengan pemandangan dua spot Danau Anggi, yakni Danau Anggi Gidah atau Perempuan dan juga Danau Anggi Giji atau Laki-Laki. Kenapa bisa dinamakan demikian dan juga bagaimana sebenarnya pesona wisata satu ini? Rekan kami, Infak Mayor, reporter dari Tribun Papua Barat, sudah berkunjung di sana dan akan menginformasikannya bagaimana pemandangan yang ada di sana. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea, Tribuners. Bukit Korbei adalah salah satu spot wisata yang menjadi favorit wisatawan ketika hendak berkunjung ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Bukit Korbei ini memiliki tinggi sekira 2050 hingga 2100 meter di atas permukaan laut. Nah, Tribuners, dari ketinggian ini, para wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan indah dari ketinggian 2000 meter tersebut, Tribuners. Dari atas bukit, para wisatawan dapat melihat keindahan dari kedua danau yang berada persis satu area dengan Bukit Korbei ini, Tribuners. Di antaranya ada danau perempuan atau danau gida dengan luas sekira 2500 hektare dan danau laki-laki atau danau giji dengan luas sekira 1800 hektare, Tribuners. Sebagai tambahan, di atas Bukit Korbei sendiri tidak terdapat pohon-pohon atau tumbuhan yang berukuran besar, namun hanya hamparan rumput yang memiliki tekstur atau warna kuning yang berada di seputaran Bukit Korbei sendiri. Nah, ketika hendak menaiki atau mengunjungi Bukit Korbei, kita akan berada pada suhu sekira 8 hingga 20 derajat Celcius. Dan ini menjadi perhatian buat para wisatawan yang hendak berkunjung ke sana yang mungkin tidak bertahan atau tidak dapat menahan suhu dingin bisa menggunakan atau disarankan menggunakan baju berbahan tebal ya, Tribuners. Untuk berkunjung ke Bukit Korbei sendiri juga, kita perlu atau harus menempuh perjalanan sekira 3 hingga 4 jam dari ibu kota provinsi yakni Manokwari dengan menggunakan kendaraan beroda 4 Tribuners. Dan pemandangan dari atas Bukit Korbei sendiri ini tidak hanya mengindahkan atau memamerkan danau, tetapi juga dapat melihat beberapa kampung yang berada di sekitar dari Bukit Korbei ini sendiri, Tribuners. Dan para wisatawan jika pergi mengunjungi ke Bukit Korbei sendiri, pada saat suhunya mungkin rendah dan berawan, maksud saya kedua danau tidak akan nampak atau terdekat kebut ya, Tribuners. Sehingga para wisatawan juga harus bisa pintar memilih waktu untuk pergi ke Bukit Korbei. Demikian Rekan Dea, yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Baik Tribuners, terima kasih Rekan Infakmayur untuk informasi Anda dan Tribuners Rekan kami juga tadi sudah mewawancarai salah satu pengunjung di bukit tersebut bernama Beatrix Rumkambu, berikut liputannya. Permisi Kak, kalau boleh tahu ini sudah berapa kali Kakak keuncak sini ya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton